Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa kembali Salam sehat, damai, sejahtera tentunya Buat kita semua Dan mari kita sama-sama bersyukur Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Atasri doa Allah Subhanahu wa ta'ala dan doa Naya tim RBI, pimpinan Bapak Haji Dwi Santo Pasti, pasti Kita akan terkabul Hutang lunas tanpa bayar, tanpa nyecil Dan juga tanpa jual aset Dan juga kita memiliki aset Yang seluas yang kita inginkan Welcome again to my reaction Dari sini ada sebuah Reaction dari RBI Haji Dwi Santo tentang Ini agak sedikit Apa ya Aneh ya, memang ilmunya aneh Ilmu RDI memang aneh Dibilang gak waras Dibilang sesat Yang dibilang bla 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 Tapi ternyata Yang dibilang ilmu yang gak waras Tapi hasilnya Wow Super-super gokil bro Apa saja Atau apakah ini Yuk kita sama-sama simak Kita sama-sama tonton Apa sebenarnya di Reaction baga vlog kali ini Penasaran? Enggak ya? 1, 2, 3, 4 Let's go to my video Let's go Atau apakah ini Apa itu? Kok asetnya nambah? Coba, enggak apa-apa Biar selagi gue minca Enggak udah Lu denger diri Pertama sedekannya di naikin Gata pagi Naikin tuh Terus Kalau dari sini Saya langsung menemenin tuh Saya Kata suami Eh kata saya gini Ya menemen ya Biar asetnya nambah Ayo Kata suami kan gitu Terus saya sari Dua kali Nenennya? Terus Alhamdulillah 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 Naik tuh pagi Nah anak saya Sorenya Naik sepeda itu Pagi listrik kan Dua-duanya tuh Kata anak saya gini Mah beli itu dong Kan itu mahal Kata saya gitu Kata suami Beliin aja mah Lah uang dari mana ya Yang ada pakai Kan kata pagi Gak boleh mikir Gak boleh Akhirnya tuh pagi Malam Terus paginya Saya beli harga Ya lumayan lah Pagi Di atas Ini lah gitu Dua sepeda tuh Nah terus Sorenya Saya menemenin lagi kan Suami Iya Eh yang punya sepeda ini Bosnya mau ngasih modal Wow Terima kasih Memang tidak berupa uang Pagi Tapi Dia mau ngasih modal Berupa sepeda Mau berapa unit pun Dikasih Yang penting Saya ada lahan Nah Yang jadi pertanyaan saya Yang kemarin Saya tanyakan ke Pagi Saya Sudah Jadi Tuhan kecil ya Pagi Takutnya Lahan itu Yang di depan rumah suami itu Dibangun Enggak Gak mungkin Asalnya berani Sehari Tiga kali Nenenin suami Oh gitu 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 Ya sekali lagi dah Yang pentingan pentil lo gak goyang juga kan Cuma modal pentil Gue gak setuju kalau lo musti Kerja di pabrik Aduh Harus buka usaha ini Gak perlu Udah nenenin aja Gitu Pak Pagi motor udah 4 bulan ya Udah gak ada Lagihan Gak apa-apa Alhamdulillah Pak C Pokoknya lo nenenin Sehari tiga kali 99 kiri 99 kanan Sambil nenen Lo tiup ubun-ubun laki lo Oh gitu Punya modal Buat beli tanah Boleh Tanah depan jadi milik saya Tanah depan jadi milik saya Kan jadi milik Cuma modal Berdoa di atas ubun-ubun suami Tapi suami harus sambil nenen Oh gitu ya Pak Bisa Bisa Oke Terus itu Pak Haji Apa Di mobil Saya taruhin cetong Sampai calonan dalam Gak apa-apa Kan tinggal 8 bulan lagi Pasti lunas Alhamdulillah tuh Gak ada tagihan Saya mau tanya Biar ada telur Saya ngambil PPKB Gitu Saya yang mudah-mudahan gitu Pak Haji Tapi nenenya pertahankan ya Tambah satu kali lagi Jadi tiga kali Ledes lo Enggak lah Mana ledesnya gimana Enggak lah Enggak 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 nenenen Saking enaknya dia selalu ngegigit Oh iya Digigit Amal laki loh Iya kata digigit Kalau digigit dipencet hidungan Gue juga kalau gigit Ambil pentil bini gue Dipencet hidungan sama bini gue Papa Jangan digigit Kan gue sambil tidur Kadang nenen kebawah tidur Dipencet hidungan sama bini gue Saking asetnya bertambah Uang berlimpah lah gitu Iya Sambil nenen Sambil lo Doa di atas ubun-ubunnya Suami Satu lagi Satu lagi Pak Haji Kan saya punya warung Saya pernah ketemu saya Apa Saya pernah mengkali datang ke Jakarta Saya mau ketemu sepupu saya Tapi Saya nonton Youtube-nya Pak Haji itu Bahwa Memegang kemaluan dulu Megang kemaluan dulu Gimana megangnya itu Pak Namanya pada sekarang Sambil ngomongnya apa Saya ngomong bahwa Sekupu saya ini Senang melihat saya Jika bertemu Ketika saya bertemu itu Saya diajak makan Kemudian saya pikir Sudah mau pulang Tapi Dia bawa lagi Saya belanja Dia belikan sepatu Harganya itu Dua juta Jadi Saya Oh mungkin Pengaruh tadi ini Yang saya praktekkan ini Saya berdoa Supaya bisa Kesini Pak Haji Apalagi ini Saya datang sendiri Sebenarnya Yang antar saya Seluruh pulang tadi Tapi Dia bilang Tidak usah Nanti saya tunggu Yang ini Saya tanyakan Pak Haji Begini Itu waktu Ngerepes alat kelamin Itu tangannya Nempel di dalam Alat kelamin Apa di luarnya Celana dalam Di dalam Di dalam Jadi Tangannya dimasukin ke dalam Iya Oke Sambil ngomong apa Kalau boleh tahu Sambil ngomong apa tuh Sambil Ngeroboh alat kelamin kamu Dengan Kan alat kelaminnya manjur Ya kan alat kelamin kamu manjur dong Badin robo kan manjur Bahasa laman manjur Boleh ke alat kelamin kamu dipinjem sama bapak Bos buat transaksi Buat transaksi job di kapal Lu minum dulu aja Buat transaksi Oh gitu Makanya biar alat kelamin kamu jangan dipinjem orang Di asuransiin ya Premnya lumayan tuh 60 juta Oh berapa Nah sekarang pertanyaannya apa Begini Pak Haji Nama juga sama sih Kemarin tuh pas Cuma gak berbarengan Dia tahu dari saya Waktu kemarinnya kesini Terus saya ini yang kedua kalinya Pak Haji Pertanyaannya apa Masalah anak kan saya Pertanyaan apa Pertanyaan saya Waktu kesini itu kan Minta pencerahan gitu ya Ya mungkin kesini saya sekarang Mau masih tahu dulu Terus minta pengobatan Anak saya itu kan Minta ampun ya Pak Haji ya Laki perempuan Laki-laki Ibu tinggal kobok Kobok Ramas alat kelamin ibu Kobok Taruh di minumannya Nurut Manut Katut Rajin sholat Kerja Rajinnya sebulan 100 juta Nah airnya ini buat masak nasi Ya waktu Pertanyaan kesini dikasih tahu Sama Pak Haji Udah dipraktekin belum? Ya waktu terus Sampai terkabul Gak mungkin gagal Gak mungkin Belum pernah pas yang saya gagal Pas kesini itu Saya pun lupa Itu kan karena anaknya Gak mau dibawa kesini juga Kan ya Pak Haji Gak usah dibawa Ngapain Gak takutnya anak saya itu Ada apa-apa Gak ada Gak ada Gak ada apa Soalnya kan Kalau sebelum ayahnya meninggal Itu Baik Itu anaknya Udah gak ada apa-apa Cuma karena pergaulan Nanti ke saya yang kopokan aja Dia juga Ada perubahan sih Kemarin juga Pas Tapi perubahannya itu Pas saya bukain lagi Isi di Apa selana dalamnya Kan Seluruhnya kan Di Apa Di Taruh Nama gitu ya Di Murut Selain dipakai komokan Semua Saya menuncolok juga Saya lakuin Tapi ada juga perubahan Cuma pas kemarin Karena suka Keluyuran malam itu Pas dilihat lagi di Youtube Baik Gitu Ada ini Selan dalamnya Ditaliin sama Apa Selan dalam saya Gitu Alhamdulillah Empat hari ini Dia itu gak pernah Keluar malam Sekarang tuh Sekarang pertanyaannya apa Ya Itu Apa itu Perubahan Ya gitu ya Iya perubahan Nanti pelan-pelan Bertahar Iya Nanti dikasih air Kobokan Nurut Nurut Saya punya sopir Tanya Pak Adek Sumpir saya Di rumah itu Lima Itu Dablak Semuanya Saya bikin Saya bikin Kopi Yang minum kopi Dapat 100 ribu Gue pada minum semua Sekarang Nurut Daripada Istrinya Nurut ke saya Kenapa Saya kasih air Kobokan Saya punya suster Bentar-bentar pulang Bentar-bentar pulang Oh Kok Bikin cendol Sang Minum cendol Enak nih cendol Tadi saya beli di pasaran Tadi Enak Enak Sekarang Bli 2 tahun gak pulang Suster saya Bli 2 tahun gak pulang Nah itu tinggal Praktekin aja Padahal itu kan bukan Anak saya Suster Anaknya orang lain Aja manjur Alhamdulillah Amin saya Apa ibu-ibu pinjam Anak kami saya Gak mungkin Ya udah pakai itu aja Bisa Bisa Terima kasih Anak saya Yang dikenalkan juga Kemarin kan disuruh Pak Haji Kesini tuh Nah yang bisa enggak Kalau telepon dari mama Nah yang makan suka Gak mau Apa Bukan gak mengangkat Jadi pengen menyurahi Gitu Sekarang itu kan Udah sebulan Melakuin Apa Ya yang disuruh Pak Haji itu Ya apa Kalau Kalau poin Selalu saya angka terus Tapi selama sebulan ini Teh Sama temennya Gitu aja terus ya Berantem Gitu sama temennya Ibu tulis dong Namanya Anak ibu Fotonya di belakang Dikempit Di alat lamin ibu Kempit Mau ibu apa Dikempit Anak saya juga dikempit Kempit aja Kempit 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 Kayak kemarin kan Papa aku mau Pak Jero Tapi gak mau Pak Jero Yang kayak papa Aku maunya Pak Jero terbaru Kempit bu Gak bakal minta Pak Jero lagi Gak bakal minta Pak Jero lagi Gak minta anak saya Aku gak minta Pak Jero papa Yaudah Tapi aku minta Mercy GL400 terbaru Wow Harganya 8 miliar Pak Jero kan cuma 700 juta kan Eh ada tamu lindungan sih Yaudah dipakai anak saya tuh Jeep Mercy Gitu Tamu yang masih Kempit aja bu Kempit aja bu Punya Iya dong Jadi Fotonya Fotonya Anaknya dikempit Bilang Tidak rewel Tidak minta Pak Jero Tidak rewel Tidak minta Pak Jero Bener udah gak minta Tapi dia mintanya Mercy Jeep GL400 G8 miliar Gak apa-apa Kempit aja Justru dia minta Ada tamu yang ngasih mobil Begitu Iya dong Kamu bukan yang minta Pak Jero Malah minta GL400 Hargan 8 miliar Jangan Justru itu Manggil rezikinya Jeep Mercy GL Masuk Ke Saya Alhamdulillah Begitu Saya kompit juga Jangan minta mobil ini Tapi minta yang paling bagus Malam Kalau pagi Ibu kan pipis Aktivitas terlecer Pas lagi tidur Ada lagi Ada satu lagi Memulai masalah toko Pak Haji Gimana Kedepannya itu Apa saya tutup aja Jangan Belum ibu Praktekin lagi Saya ajarin dia Sang dalam ibu Ke pretin Di dagangan ibu Tokonya dagang apa Penang potas Ke pretin Laris 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 Tapi waktu nge pretin Gak ada orang Kalo ada orang Tokonya ditiktokin Kami ditiktok Ya iya Saya juga Sampai kemarin Malapunnya sebulan Itu Jadi ini di ke pret Di ke pret Pakai tangan dalam Bisa Jadi gak usah dijual Gak usah Ngapain dijual Karena toko itu Suka diambilin Ajin sama anak Juga sih ya Gak udah di ke pret Gak ada yang ambilin Semuanya Duitnya muter Muter Itu ntar gak diambilin Bisa Maksudnya saya gini Wadji Boleh enggak Ini kan Kemarin ada yang Menawarin Biar tokonya Mau di Apa Perabotnya dijual Tapi tokonya Disewa gitu Terus Saya tuh Kepukirnya Mau dijual aja Tapi sebelum Saya kesini dulu Gitu Jangan Biar Kalau terlalu 100 juta Setelahnya Mau saya Selebiin Aja kesini Gitu Maksudnya itu Biar Biar Loncatan saya Masalah Pak Haji Kan saya Sekarang anak Di kedokteran Bapak Haji Kan udah Nggak ada Saya Nggak ada Penghasilan Nanti ada Nanti ada Si ganteng Ya Nggak mau Ya Nggak apa Apa duitnya doang Diambil Si ganteng Nggak apa Nggak 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 Cepret Ada lagi Jadi Nggak usah dijual Nggak usah Nggak usah Kalau itu Yang dijualan Maaf Pak Haji Yang dijualan Saya kan Udah ke Kejaringnya Ini kalau Sama yang kajar Gimana Bukan sama saya Nggak Boleh Oh Bisa Tapi yang kerja Mau kan Mereka Sandal Nggak Ada lagi Ada lagi Ada lagi Nanti Mau Privat Sebuah Ini Beres Ma Itu Recehan Ada lagi Bos Apa Bos Selanjutnya Pak Haji Ya Ya Itu tadilah Testimoni Ternyata Banyak Yang Artinya Pertanyaan Juga Selain Testimoni Dari Ilmu Nenen Dan Artinya Kita memang Harus yakin Setel Tingkat Dewa Kita memang Harus yakin Dan Percaya Yakin Allah Membantu Dan Menolong Kita Dengan Ilmu Ilmu Artinya Ilmu Karifan Lokal Dari Bapak Haji Susanto Buat Kalian Yang Mungkin Percaya Langsung Aja Praktek Jangan Terlalu Banyak Bertanya Praktekan Dan Laksanakan Seperti Apa Yang Dibilang Bapak 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 Jangan Pikir Jangan Komen Dan Jangan Mengeluh Praktekan Jangan Pernah Berkomen Jangan Pernah Mengeluh Dan Jangan Pernah Berpikir Seperti Ketidak Yakinan Kita Jadi Kita Yakin Sudah Yakin Satu Satu Dan Kita Yakin Bahwa Allah Menolong Kita Bahwa Allah Yang Membantu Kita Oke Terima Kasih Sudah Wacing To My Video Let's Go Again Tomorrow Salam Sehat Damai Sejahtera Dan Mari Kita Sama Sama Bersyukur Alhamdulillah 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 Atas Rida Allah Subhanahu Atala Dan Doa Anak Yatim RDI Pimpinan Bapak Haji Dius Santo Pasti Pasti Hejat Kita Akan Terkabul Hutang Lunas Tanpa Bayar Tanpa Nyecil Dan Tanpa Jual Aset Tapi Kita Akan Memiliki Aset Seperti Apa Yang Kita Inginkan Welcome Again Tomorrow Let's Go